Sabilun dumu'i, sabilun murih, tanah adaya sahih kaita starih, wabuthad du'a'al khafi'a sarih, ya sa'akal fadha'u wa rahim. Ada hambaku yang capek, sabun, gak makan, gak bingung, gak syahwan, tapi dia tidak memperoleh apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Berarti kalau dalam teko kita yang masuk selama Ramadan ini, ya itu ke itu saja mungkin tambah rajin, hingga masjid, tambah banyak, baca Qur'annya, tapi yang masuk itu ke itu juga, sampai di kantor kerjanya begitu juga, sampai di pasar pembicaraannya begitu juga. Saya tadi berbuka desa retanah, karena mengejar sampai di sini, gak keingat bagi mereka yang berbuka dan rangi, bahwa yang melayani desa retanah itu juga sahur. Semua minta didahulukan, semua minta didahulukan, dan dari tadi sampai menjelang dia masuk restoran, dia mengendalikan diri. Tapi setelah berhadapan dengan makanan, makanan-makanan enak, dia lupa diri. Yang masuk ke dalam otak, pikiran, dan hatinya, yang nanti terlihat dari apa yang keluar dari mulut dan tinggalkannya, ternyata tak selaras. Kalau kita membicarakan tentang taskiah dan nafs dalam konteks yang ramadhan, kita mungkin boleh bertanya, siang, sahur, yang mana? Karena sahur itu ada dua. Ada sahur prosesi. Prosesi itu apa yang dibaca, apa yang dikerjakan. Apa yang dibaca, apa yang dikerjakan. Kedua, ada sahur, substansi, hikmah, nilai hakiki, apa manfaat besar yang kita dapatkan dari nilai-nilai sahur itu. Kalau kita hanya mengatakan, aku sudah bangun sahur, makan sahur, menahan begitu. Saya berhenti sebentar. Di Indonesia ada kebiasaan, mulai tidak boleh makan waktu imsang. Tidak salah. Tapi itu hanya di Indonesia. Tidak boleh makan, kita itu waktu subuh, waktu bukan waktu imsang. Waktu subuh, beduk, azan subuh berbunyi, stop makan, minum, dan syahwat. Cuma orang Indonesia memikirkan dengan akar pikirannya yang cerdas. Daripada dia salah subuhnya nanti, perutnya masih kenyang, diberi tempo 10 menit, dimajukan. Jangan makan dulu 10 menit sebelum subuh. Tidak salah. Tapi tetap saja dikatakan bahwa itu bukan waktu untuk tidak boleh makan. Yang lucu lagi, pada imsangkiah. Dalam imsangkiah itu adalah waktu selat, maghrib, lokor, asar, dan seterusnya. Nah itu tidak ada hubungannya dengan imsang. Tapi tidak salah. Tidak salah. Tapi kita harus menutupkan para proporsinya. Saum Ramadan, kalau dalam arti proporsi, itu adalah dilakukan terhadap orang-orang Islam yang memaini suci dari nifas dan haid dalam waktu yang ditentukan dan diawali mulai dari subuh berakhir pada maghrib. Itu prosesi. yang dilarang makan, minum, dan syahwat. Tapi ingat, makan, minum, dan syahwat itu bukan sekadar mubah. Bukan sekadar boleh. Bahkan ibadah itu. Kita akan hilang manusia yang akan lenyap di muka bumi kalau tidak ada makan, minum, dan syahwat. Tetapi coba bayangkan, kenapa Allah menurut kita untuk menahannya selama 20, selama 14 jam kalau di Indonesia. Pada itu boleh manusiawi kebutuhan. Ternyata banyak penjara terisi dari orang-orang yang tidak pernah bisa penuh perutnya. Tidak pernah kuas syahwatnya. koruptor-koruptor itu bukan orang-orang miskin. 300 triliun yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yang nyaris tak bisa dipertanggungjawabkan sekarang, yang dipersoalkan, itu bukan diambil oleh orang-orang yang tidak punya pangkat, yang tidak punya kedudukan oleh pemuluh. Ternyata ketidaklampuan mengendalikan diri pada hal-hal yang sebenarnya boleh, bahkan perlu, bahkan kebutuhan banyak menyumbuskan. Oleh karena itu Allah minta tahan, tahan, tahan. Selama satu bulan dalam 14 bulan, setelah itu, setelah satu bulan dalam madrasah Allah, terapkan, ini yang jangan kita lupa, substansinya, terapkan 11 bulan berikutnya, jangan begitu habis ramadhan, merdeka, jalan macet, sampai tahun lalu masih 800 orang manusia meninggal di jalan raya karena mudik. Ternyata ramadhan tak mampu menahan dirinya setelah ramadhan. Lalu masih dalam rangka prosesi, rukun saw itu berniat menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Gampang kok, prosesi. Sederhana prosesi. Sederhana. Oh, ya, kita diberikan motivasi, parkah. Kalau kau melakukan yang sungat selama ramadhan, nilainya sama dengan yang wajib. Kau melakukan yang wajib selama ramadhan, 70 kali kalau kau lakukan di luar ramadhan. Bahkan kalau kau tertangkap oleh radar Allah, melakukan ibadah sesaat di dalam layanan turuk kadar nilainya ibadahmu sama dengan seribu bulan 83,33 tahun. Tapi jangan terpaku disitu, itu adalah motivasi yang diberikan oleh Allah untuk tingkatkan, tingkatkan, tingkatkan fikiran perasaan waktumu untuk Allah selama ramadhan untuk nanti kau terakan setelah ramadhan. bukan kita menjadi orang baik, orang suci selama ramadhan lalu merdeka, bebas seperti biasa setelah ramadhan. Tolong bayangkan antara substansi dan prosesi. Prosesi itu menahan sesuatu yang sebelumnya boleh. Bahkan bagus. kebutuhan tidak dilarang. Disuruh Allah tahan siap. Tetapi kalau substansi jangan kau rusak pahala ibadah formalmu. Tidak makan, tidak minum, tidak syawad dengan kau ribah. kau makan ribah untuk mudik. Menyelamatkan karir kau menjilat kepada penguasa yang memang tidak berpihak kepada rakyat. Dengan lifestyle kau tergantung untuk menyebarkan hoax-hoax melalui jajatmu. yang itu termarang. Itu harang. Kita menahan diri sesuatu yang boleh tapi disuruh Allah tahan diri supaya kau jadi manusia sempurna. Tapi dalam keadaan saum kita menodani saum kita ini dengan perbuatan-perbuatan yang ya kayaknya biasa aja. Dari dulu udah begitu. kalau enggak begitu enggak milenial. Kalau enggak begitu aku enggak manusia kini jadul itu. Berat sekali sebenarnya kalau kita mengambil substansi dan ibadah saum dibanding prosesi. Prosesinya sederhana. Tetapi seperti saya katakan tadi ambah mengatakan kasihan ada ambah aku yang enggak makan enggak minum tapi enggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Supaya dia mendapat nilai-nilai-nilai yang tinggi berlipat ganda barakah multiplier efek. ambillah substansinya haluskan hati lembutkan rasa satukan pikiran otak dan hatimu kepada Allah waktu kau saum kalau kita mengambil substansi aku enggak makan dari jam 4 35 pagi tapi nanti aku akan makan jam 6 lewat 2 menit sebelum aku makan aku di rumah dan mencium bahwa masakannya enak kalau di inti bukas sudah penuh dengan makanan dengan buah aku buka lemari makan udah lemak kalau kita berhenti sampai disitu prosesi tapi pada waktu kita melihat itu wah tadi di jalan aku lihat anaknya di dalam keropaknya istrinya memegang salah satu sisi dorongan keropak anak laki-lakinya menutup orang untuk menyokor sehingga dia bisa liwat anaknya mungkin bertanya sama papa apa nanti kita ada makan sementara anak kita di rumah nanti kita makan apa kalau saat saat berbuka hatimu berkata begitu otakmu berkata begitu substansi tahu kau dapatkan tapi kalau sekiranya makan makan udang makan masak makan walau anda lupa anda sudah menahan diri selama 14 jam tapi tak mampu menahan diri dalam beberapa menit menjelang berbuka bayangkan juga saya sedikit kalau banyak sekali fasilitas sekarang membantu anak yatim zakat impaks rahk di bahag dikasih nomor pening masuk hati pencet pencet selesai kewajiban sakit impaks kapital formal selesai tapi kalau anda datang ke anak anak yatim ke pantai pantai nasuran ke pendok pendok penyantunan anda lihat dia mungkin pakaiannya udah buat aku mungkin makanannya nanti malam hanya dengan kentang nasi dan telor kalau anda sekali duduk di restoran dengan 125 ribu jatah makan mereka hanya 15 ribu mestinya 50 ribu anda berikan kepadanya kalau anda bergetar nanti anda melihatnya tapi kalau tidak ATM bukan saya menyalahkan ATM kemudahan teknologi boleh kita pakai tapi getaran hati kita menyantung si miskin yatim doa jangan kurang Allah berikan kemudahan kepada kita dalam Ramadan ini kemudahan 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 kemudahan